Oke guys kita lagi ada di Masjid Baitur Rahman Aceh Akhirnya bisa numpang sholat disini Masjidnya sangat luas Alhamdulillah akhirnya aku bisa mengunjungi Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Aceh ini Seperti apa cerita lengkapnya ikutin terus ya Terima kasih telah menonton Excited banget loh aku guys bisa sampai ke masjid ini Salah satu masjid yang pengen banget aku kunjungin Nah kalian tau gak guys Masjid ini sudah dibangun pada tahun 1879 Dan merupakan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan, perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh Wow udah lama banget ya masjidnya Masjid ini juga sebagai landmark kota Banda Aceh sejak era kesultanan Aceh Dan yang selamat dari bencana gempa pada tsunami 26 Desember 2004 silam loh Tampak dari luar hingga ke dalam Masjid ini sedang direnovasi ketika kita datang ya guys Pada masa penjajahan Masjid ini juga pernah dibakar habis pada tahun 1873 loh guys Masjid Raya Baitur Rahman menempati area kurang lebih 4 hektare Dan masjid ini berarsitektur indah dan unik Memiliki 7 kubah, 4 menara, dan 1 menara indu Ruangan dalam berlantai marmer buatan Italia Luasnya mencapai 4760 meter persegi Dan menampung hingga 9000 jamaah Mukena yang disediakan di masjid ini Bagus-bagus loh teman-teman Tidak buluk seperti mukena-mukena yang ada di masjid atau musola lain Keseluruhan arsitektur masjid ini merupakan gabungan gaya sejumlah negara loh guys Contohnya bagian ruang utama masjid Akan terlihat hamparan luas ruang berlantai marmer berwarna dominan putih dari Italia Ruang utama juga dipenuhi tiang penyangga berwarna putih dengan sedikit aksen hiasan di bagian bawahnya Warna putih ini membuat ruang utama terkesan semakin lapang Bagian dalam kubah utama yang tepat berada di bagian tengah ruang utama Dilengkapi lampu gantung yang memuat 17 titik, lampu penerang Sementara di gerbang utama yang menyerupai gaya rumah klasik Belanda berada tepat di depan pintu utama Yang dibatasi serambi bergaya arsitektur masjid-masjid Espanyol Ada pun pintu yang menjadi sekat menuju ruang utama masjid bergaya khas arsitektur kuno India Oke guys kita lagi ada di masjid Baitur Rahman Aceh Akhirnya bisa numpang sholat disini Masjidnya sangat luas dan megah Posisi masjid yang terletak di lapangan terbuka semakin memperkuat kesan megah Karena bentuk bangunan masjid tampak secara keseluruhan dari berbagai arah Di depan masjid juga terdapat taman yang ditumbuhi rerumputan dengan aksen beberapa pohon kurma Kolam besar dan ada taman pada waktu-waktu tertentu yang akan memantulkan refleksi bangunan masjid Yang tampak secara keseluruhan hingga menghasilkan sebuah pemandangan yang sangat indah Setelah cukup rehatnya kami pun melanjutkan perjalanan dengan mengambil alas kaki yang tadi kita titipkan Terima kasih kau ucapkan kepada sang pencipta yang telah memberikanku kesempatan untuk bisa mengunjungi salah satu rumahmu Kok iya aku sedih ya ketika mau pulang pengennya masih lebih lama Kita sudah selesai meninggalkan jejak di Masjid Baitur Rahman Aceh Sekarang kita mau lanjut Bye bye